KISAH CINTA LUNA MAYA DAN AREL NOAH Bisa dibilang, kisah cinta Luna Maya dan Arel Noah adalah salah satu asmara selebriti yang melegenda di tanah air. Pasalnya, meskitalah kandas bertahun-tahun yang lalu, asmara antar Luna Maya dan Arel Noah masih saja dibicarakan. Dalam urusan cinta, nama Luna Maya dan Arel Noah bahkan masih terus dikait-kaitkan satu sama lain. Terlebih lagi, hingga kini, baik Luna Maya maupun Arel Noah masih melajang. Bukan tanpa sebab, banyak pihak yang berharap api asmara antara Luna Maya dan Arel Noah kembali membara. Tendhati demikian, baik Luna Maya maupun Arel Noah secara tak langsung telah menegaskan bahwa cerita cinta mereka telah berakhir. Seolah menyiratkan tak mungkin bisa kembali bersama, Arel Noah dan Luna Maya jarang tampil bersama dalam satu acara. Kabarnya, kesenjangan yang terjadi di antara hubungan keduanya sempat membuat Luna Maya emosi. Luna Maya sempat kesal setengah mati dengan sikap sang mantan yang seolah menghindarinya. Saking kesalnya, Luna Maya sampai melontarkan kalimat penuh jemoh kepada sosok sang mantan. Ya, melansir tayangan kanal Youtube Wahana Kisna yang diunggah pada 15 Januari 2018 lalu. Emosi Luna Maya ini terlihat jelas dalam acara YKS bersama Rafi Ahmad. Dalam acara tersebut, Luna Maya sempat dihipnotis oleh Master Ferdian agar melihat sosok Rafi Ahmad sebagai Arel Noah. Usai disugesti, setiap kali melihat Rafi Ahmad, Luna Maya selalu melempar pandangan kesal. Entah bagaimana, Luna Maya tiba-tiba saja memaki Rafi Ahmad yang dilihat Luna Maya sebagai sang mantan. Kekesalan Luna Maya memuncak saat dirinya dituding menolak bertemu dengan sang mantan. Aku dengar dari teman-teman kamu, kalau kamu sebal sama aku, tanya Rafi Ahmad yang dilihat Luna Maya sebagai Arel Noah. Ya, iyalah, siapa juga yang gak sebal? Nora, gue sudah baik-baik, apa? Acara pagi dasyat, aku gak boleh datang karena ada kamu, jawab Luna Maya emosi. Usut punya usut, kemarahan Luna Maya memuncak, lantaran sang mantan disebut ogah sepanggung lagi dengannya. Padahal menurut Luna Maya, namanya perkara perasaan dan mencari nafkah adalah hal yang berbeda. Sudah susah payah mencari nafkah, tapi malah ditolak gara-gara hal sepele, membuat Luna Maya berang. Aku gak pernah mau datang ke acara begini, cuma demi kamu, kata Rafi Ahmad yang terlihat sebagai Arel Noah membela diri. Karena lu sok jadi orang, lu itu siapa? Maksudnya, semua orang juga tahu, kita kerjanya sama, pasti ada ketemunya. Ngapain juga sok bilang gak mau satu panggung? Lu pikir lu siapa? Emang selama ini yang butuh duit lu doang? Ya, bisa saja kali, semprot lu namanya. Terima kasih telah menonton!